Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Mira Official Teman-teman, kali ini saya akan masak gulai ikan Ini ikan Turki, nggak tahu nama ikan apa Yang penting ikan yang hidup di air Dan juga santan pastinya Karena mau masak gulai Untuk bahan-bahannya atau bumbuannya Saya sudah haluskan di sini Nanti saya akan tulis di deskripsi saja ya guys Oke, dan ada tomat Dan juga bawang merah Nanti kita makannya cuma pakai salata saja ya teman-teman Karena ini malam Jadi kita makan yang simple saja Oke, pokoknya simak terus sampai habis Langsung saja kita memasak Teman-teman, karena di Turki itu tidak ada MSG ya Nggak apa-apa Kita pakai ini saja Ini adalah kaldu ayam Rasanya itu sama kayak MSG Sedikit agak berbeza gitu ya Tapi nggak apa-apa Daripada nggak ada Dan juga nanti saya akan tambahkan garam Dan gula sedikit Supaya agak manis gitu Oke Untuk bumbu-bumbuannya Saya pakai yang bubuk saja Karena di Turki itu kan tidak ada ya Yang bumbu-bumbuan segar Jadi saya pakai yang bubuk-bubuk saja Gak apa-apa yang penting rasanya enak Ini bumbunya saya sudah masukkan teman-teman Setelah itu kita akan masukkan ikannya Ini pun ikannya sedikit saja Tidak satu ekor Karena ini ikannya besar sekali Saya takut nggak akan makan habis ya Jadi saya makannya Maksudnya saya bikinnya itu sedikit saja Masaknya Ini suami lagi nonton TV guys Dia udah pulang dari tadi Dari kerja Nih aku liatin Tuh nyantai dia Mustafa Boleh Bye Salam Kita tambahkan sedikit air bumbu teman-teman Supaya Tidak ini ya Hangus Maksudnya Bumbunya Seperti ini Sekarang kita masukkan ikannya Oke Kemudian kita Tutup Sampai mateng Nanti kalau udah mateng baru Taruhin santan Gitu Saya akan Taruhin Garam Dan juga kalbunya dulu ya Supaya dia bisa meresap ke daging ikannya Ini Salatannya juga Saya udah siapkan Ada daun selada Timun Dan juga tomat ya Saya pakai 3 macam saja Kemudian saya akan taburkan Garam Sedikit Kasih minyak zaitun Ini wajib banget Orang Turki makan Salat tak guys Oke Cukup Nah ini teman-teman Gulai saya Sudah siap ya Gulai ikannya Ini rasanya juga pas Namun ini agak pedas ya Agak pedas sedikit Karena saya tambahin cabai merah Oke mari makan Kita sudah siap ya teman-teman Disini ada pergedal kemarin Sayang Jadi saya makan lagi Oke Sayang kan Kalau gak dimakan Atau buang Ikan Gulai ikan Gulai ikan Ini loh mustabu Joksi Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Masya Allah Pokoknya Ala-ala Padang Kita Bismillah Saya suka yang ada tulangnya Aji Bagaimana? 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 Oh Aku pikir pedas Bismillahirrahmanirrahim Enak 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 Katanya Tapi sayang Durinya Mengganggu Namanya juga Ikan Pasti ada Durinya Karena durinya Banyak Enak 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 Kuahnya Itu Wow Bu Bu Su Bomo Serasa Makan Di Restoran Padang Disarada Fertina Ya Ini Musim Angin Jadi Di atas Ini Ada Kayak Tong Apa sih Kayak Buat Herang Gar Gelebilir Oh Yukarda Newar Ya Apa Yukarda Boleh Ke Doal Galen Borusu Oh Mana Seruangan Itu Taburnya Ada Di atas Enak Angin Jadi Bunyi Saya Gelebilir Gar Cucu Bu Fertina Kalo Fertina Se Eks Dilyo Mau ada Sal Juga Enak 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 Yang Dagingnya Yang Tulangnya Buat Nanti Buat Jam Balam Itu Kenuk Beringgu Bener Enak Enak Sama Lalat Ini Ada Bergedal Juga Masih Enak Soalnya Aku Taruhin Tomat Jadi Rasanya Seger Banget Ada Asam 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 Nya Gitu Bener Indulita Suami Makan Makan Ikan Dia Gak Bisa Cepet Des Rempol Sama Duri Kalah Dengan Aku Pertuna Pertuna Angin Kapan Di Luar Angin Tapi Kalau Aku Suruh Makan Roti Lamanya Bukan Mai Aku Rasa Nggak Bisa Ngelan Gitu Mantap Mantap Ngelan Tapi Suami Nggak Bisa Makan Cuk 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 Bu Hams Hams Cuk 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 Ini Durinya Besar Besar Oke guys Ini Nasi Saya Sudah Habis Suami Sudah Habis Ini Pas Habis 3-2 Suap Lagi Enak Banget Oke Saya Closein Dulu Video Saya Sampai Disini Jumpa Lagi Di Video Saya Berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Bye Bye